Itu data yang dihasilkan dari SUSNAS, bagaimana prevalensi merokok untuk kelompok 5 tahun ke atas. Saya tampilkan 2019-2020, ini di kuintel 1 sampai di kuintel 5, kuintel 1 itu adalah kira-kira kelompok bawah ya. Kuintel 1 kalau kita pecah penduduk menjadi 5 kelompok, kelompok atas sampai kelompok bawah, itu yang disebut dengan kuintel 1 itu adalah kelompok bawah, kuintel 5 itu adalah kelompok atas. Ternyata merokok itu dimanapun di setiap kelompok itu lumayan tinggi prevalensinya. Jadi katakanlah di kuintel 1 di tahun 2019 itu kurang lebih sekitar 20% lebih penduduk 5 tahun ke atas merokok. Di kuintel teratas, kuintel 5 itu hampir sama, nggak beda jauh secara statistik, 22-23% penduduk 5 tahun ke atas merokok. Jadi ternyata betul bahwa rokok itu dikonsumsi oleh setiap kelompok penduduk, baik di kuintel 1, kuintel 2, 3, 4, 5. Dimana tidak terlihat perbedaan yang signifikan untuk setiap kuintelnya, prevalensinya seperti itu. Untuk 5-17 tahun, kalau kita lihat per kuintelnya, kita coba lihat sajalah di tahun 2020. Ternyata di kuintel 1 sampai kuintel 5 pun ya ada yang merokok. Dan tidak berbeda jauh antar kuintelnya itu. Malah di kuintel 1 lumayan tinggi, 1,45% untuk usia 5-17 tahun yang merokok. Secara total 1,58%. Kemudian untuk kelompok 30 ke atas itu ada 29,7% yang merokok. Di kuintel kelimanya, kelompok atas itu 27,99%. Sekarang 28% yang merokok. Nah ini di kuintel 2, 34, ini di atas 30% angkanya. 32, di kuintel 2, 33, 33 ya. Rata-rata 33% di kuintel 2 sampai kuintel 4 untuk kelompok penduduk 30 tahun ke atas. Jadi bisa kita lihat bahwa merokok itu terjadi di masing-masing kelompok penduduk ya di kuintel. Dan dengan prevalensi yang tidak bervariasi jauh begitu. Hampir mirip-mirip lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.